T.S. Grow Premix Sapi, Gambik, dan Domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix T.S. Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Terima kasih telah menonton! Justus 2021 saya berada di Pasar Hewan Soekorjo yang mana ini pasarnya buka tiap pasaran pon seperti biasa teman-teman ya. Jadi pasar ini bukanya berbarengan dengan pasaran hewan di Amparawa. Ya teman-teman, langsung saja untuk kali ini kita mau meribu untuk harga Domba-Domba Merino-nya ataupun texel punya Kang Imam. Selamat pagi Kang! Selamat pagi Pak Sato! Sudah sembuh dari sakit ini Kang ya? Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat ya? Oke, bisa ke pasar lagi. Peraktivitas. Seperti biasa ya? Iya. Oke, ini Kang yang namanya baru habis sakit teman-teman dan meriang ya. Sekarang sudah sembuh. Oke Kang langsung saja kita review untuk yang dibawa hari ini. Ini ada berapa ekor sekarang Kang? 16 ekor. 16 ekor Domba Merino dan texel teman-teman. Ada texelnya enggak Kang? Oh ada texelnya itu? Ini texel silangan. Teksel silangan ya? Kita aduh sama silangan sama Merino. Oke, yang pertama kita review dulu. Ini jantan ini Kang ya? Jantan. Merino jantan? Ini jantan usia berapa ini? Baru sekitar satu tahun. Satu tahun. Oh, baru polis pasang. Harga berapa ini Kang? Ini udah berarti 48.000.000. 48.000.000. Tiga kalau badannya. Iya ya. Postur tubuhnya tinggi. Postur tubuhnya tinggi teman-teman. Harga 4.800.000 ya? Iya. 4.800.000. Seperti ini ya teman-teman. Perjantan ini buat perjantan sosok ini Kang? Ya ini di pacakan. Buat pacakan terus. Oh ini buat pacakan ya? Ini buat pacakan terus jantinya agak kuru. Agak kuru juga. Karena buat pacakan teman-teman. Tapi untuk buat perjantan. Oh, 48 ya? Iya. 4.800.000. Oke, yang ini Kang? Ini indukan. Oh ini indukan. Ini indukan. Sudah laktasi berapa ini Kang? Ini laktasi dua kali. Dua kali. Dua kali. Laktasi dua kali ini teman-teman. Indua. Laktasi sudah dua kali. Berarti ini sekitar dua tahunan ya umurnya ya? Iya. Sekitar dua tahunan. Harga berapa Kang? 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. Ini harga 6.000. Oke. Lanjut yang gede-gede dulu. Ini apa ini? Teksel? Lagi. 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 Oh iya. Hampir ya. Oh ini bunting teman-teman. Oh. Bunting. Teksel ya Kang? Iya. Betina. Untuk indukan. Ini sudah laktasi berapa kali? Ini dua kali. Dua kali. Laktasi dua kali teman-teman. Induan teksel. Laktasi dua kali. Ini sebentar lagi. Ini kan tinggal nunggu hari ya? Iya. Tinggal nunggu hari. Tinggal nunggu hari. Sudah. Apa namanya lahiran teman-teman. Harga berapa ini? Yang bunting ini? 5.500. 5.500. 5.500. Ini 5.500.000. 5.500.000. Induan teksel. Hampir melahirkan. Kalau yang ini Kang? Ini jantan. Ini jantan? Jantan. Oh jantan umur berapa ini Kang? Ini jantan umur sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan. Harganya berapa ini? Ini harga 38.000. 3.800.000. Ya harganya 38 teman-teman. 3.800.000 ini. Burunya mantep ini. Kebekah. Lanjut lagi. Sekarang yang kecil-kecil kan? P searched. Cepet. Cobek. Yang betina mana ini? Ada berapa ekor? Oh.. ada lima yang betina umur berapa yang betina umur tiga sampai empat bulan tiga sampai empat bulan Oh tujuh Iya ada tujuh ekor teman-teman ada yang selepit juga yang di sana kita hitung tadi yang 6 jadi ini tujuh tujuh ekor betina sampai umur tiga sampai empat bulan harga berapa angka 2828 ya semuanya ngerut teman-teman Jadi kalau dihitung semuanya tuh 282 juta 800-an ini ada tujuh ekor 2 juta 800-an betina-betina kalau yang jantan asalkan yang lagi Oh itu yang ini ini satu dua ini jantan tiga juga ini jantan kalau yang jantan usia berapa-berapa empat bulan jantan harga eh jantan umur empat bulanan temen salah satunya yang ini yang pocok terus yang ini sama yang ini kan ya ini jantan kalau yang jantan kan harganya berapa kan tiga-tiga tiga-tiga tiga juta tiga ratus kalau yang jantan Oke tinggal pilih aja teman-teman ada jantan ada betina ini untuk eh baik induan ataupun ini juga ada cempe juga oke harganya itu kalau segitu udah ongkir apa belum belum masih di pasar ya masih di pasar harganya teman-teman ini belum sama ongkirnya dan masih siap kirim-kirim ya tetap ya Insya Allah siap kirim seperti biasa jatuh jatuh barat luar pulau juga siap Sumatera Sumatera sama Kalimantan sama Kalimantan kalau bisa Oke ya sama Sumatera dan Kalimantan juga bisa teman-teman ini siap untuk kirim-kirim iya Kang ini ada yang tanya Kang jadi kalau harga Dumba Merino itu mahal kenapa kan kalau doma itu sekarang untuk populasinya sendiri untuk penyebarannya masih sedikit Oh gitu ya Oh sedangkan untuk permintaan Dumba Merino itu kan banyak untuk pakai cairah itu permintaannya untuk kemarin biasanya pesennya itu kan yang super-super ya makanya harganya mahal Oh gitu tapi kalau pesennya yang biasa-biasa yang murah itu kalau memang dibandingkan sama Dumba gempel lain-lain lain-lain soalnya penyebaran ini pun dan masih barangnya masih sedikit nah itu faktor karena mahalnya itu barangnya masih sedikit permintaannya banyak tuh mintanya yang super-super sedangkan untuk para petani bridging di daerah yang batu wong sobok juga sedikit Oh itu pop populasinya di daerah sana juga sedikit jadi kita mencari barang-barang superan itu memang agak kesulitan juga waktunya lama Oh kalau memang ada barang-barang super bagus mintanya kita mau jual harga lebih tinggi pun kita juga menyesuaikan dengan sama harga waduh pasarnya memang mantep jadi kadang kita mau apa ngasih harga ke orang dengan harga segitu kadang sih udah mikir pun udah merasa saya dulu juga kadang udah mahal ya tadi juga enggak enak permintaannya memang yang super-super kita yang penting bisa jalan Oh iya ya ini jalan tapi ya kalau untuk pemesan-pemesan itu enggak bisa langsung pesan kayak mistan lah sekarang pesan satu minggu itu sudah ada itu kalau saya enggak berani tapi nunggu kalau sudah dapat agak barangnya aja nanti saya kata Oh gitu ya nunggu barang ada-ada dulu berarti kalau untuk di jaga waktu tersebut waduh pusing iya itu alasannya Kang Imam teman-teman jadi karena sedikitnya barang itu kan ya iya lebihnya ya yang jelas permintaannya itu yang super-super permintaannya memang langka lah ya jenis domba kambing kalau permintaannya yang super-super meskipun mahal ya mahal dan juga enggak mesti langsung capat itu alasan Kang Imam kenapa eh domba merino kok mahal ya secara langsung itu alasannya kenapa bisa tadi didengarkan ya sama Kang Imam sendiri jadi memang ini berarti intinya dipopulasinya teman-teman populasi domba merino itu sedikit belum banyak di Indonesia tapi kalau domba-domba gempel kenapa kok harganya lain dibawahnya harga merino karena populisinya populasinya itu sudah banyak Oke maturwun reviewnya laris-maris dagangnya Kang Imam amin 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 sehat para selamat amin amin ya teman-teman cukup tidur untuk lebih saya di lapaknya Kang Imam untuk hari ini hari Jumat tanggal 20 abis 2021 saya berada di Pasar Hewan Sporjo dan semoga bermanfaat barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Kang Imam yang ada di deskripsi ya hari dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulerang kamu aku Terima kasih.